Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urib.info Kali ini kita akan belajar cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam bersamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen Reaksi yang kita setarakan ini bentuknya molekuler dan cukup panjang Reaksinya CUNH34Cl2 direaksikan dengan KCN dan H2O menghasilkan K2CuCN3xNH3KCNUNH4Cl dan KCl Reaksinya berlangsung dalam suasana basah Sepanjang apapun spesi yang terlibat dalam suatu reaksi redox kalau kita menggunakan metode transfer hidrogen ini kita hanya memasangkan spesi-spesi yang mirip ini akan kita bagi paling tidak menjadi dua bagian satu bagian reaksi reduksi, satu bagian reaksi oksidasi Bila menjumpai persamaan reaksi yang cukup kompleks seperti ini dan kita tidak mengionkan pastikan kita memilih spesi yang relatif sederhana ada kemiripan unsur-unsur selain O dan H pertama itu dulu yang kita lakukan jadi untuk persamaan reaksi ini kita coba pilih pasangkan KCN dengan KCNO ini paling mirip nih jadi spesi-spesi yang unik yang relatif sederhana kita pasangkan lebih dahulu sisanya biasanya akan bergabung dengan spesi-spesi yang bermacam-macam unsur-unsur penyusunnya kita mulai dari KCN kita pasangkan dengan KCNO karena kita tidak perlu memperhatikan unsur H dan O maka cukup kita cari pasangan yang mirip dalam hal ini KCN dan KCNO sisanya boleh digabung menjadi satu kecuali air tidak usah disertakan jadi ini yang tersisa nanti adalah CUNH34Cl2 kita tuliskan dulu seperti ini kemudian kita akan pasangkan semua spesi yang ada di kanan kecuali KCNO saja ini kita hapus selanjutnya kita cermati ternyata di ruas sebelah kiri ini tidak mengandung CN atau tidak mengandung C sementara di ruas kanan ini kan ada nah mau tidak mau kita harus menyertakan kembali KCN di dalam persamaan reaksi yang kedua ini sehingga semua unsur selain O dan H tersedia di kedua ruas sekali lagi untuk H2O tidak perlu disertakan nanti akan muncul sendiri ya kalau kita cermati pelan-pelan CO di kiri ada di kanan ada N di kiri ada ini ada sama-sama ada N di kanan juga ada kemudian H tidak usah diperhatikan CL ada di kiri di kanan juga sudah tersedia K ada ini ada di dua keempat malahan C di ruas sebelah kiri ada di ruas sebelah kanan ada pada CN jadi kalau CN di sini sama dengan CN di sini kayaknya sama deh sudah sekarang saatnya kita menyetarakan unsur selain O dan H dari dua pasangan ini tadi kalau persamaan pertama ini kan K ruas kiri kanan sama C juga sama N juga sama O tidak perlu diperhatikan kemudian di persamaan kedua kemudian di persamaan kedua caranya kita tandai spesi yang akan kita bandingkan misalnya untuk spesi ini kita beri koefisien 1 artinya yang lainnya menyesuaikan dengan ini CU di kiri 1 di kanan posisi CU kan di sebelah sini artinya di sini mestinya juga 1 kemudian kita bisa lanjutkan CL CL di sini 2 sementara di ruas kanan posisi CL itu ada di dua tempat kalau ada di dua tempat dan di sebelah kiri ada 2 maka ini cukup kita beri koefisien 1 dan yang di sebelah sini 1 sehingga di ruas kiri dan kanan jumlah CLnya sama-sama 2 selanjutnya kita perhatikan spesi yang belum mendapatkan koefisien yang belum mendapatkan koefisien kan hanya di bagian sebelah sini maka kita tinggal menghitung misalnya kita hitung berdasarkan K saja K di ruas kanan ini jumlahnya ada 2 kemudian ditambah 1 kan ada 3 otomatis K yang di sebelah kiri ini harus kita kalikan 3 seperti itulah teknik menyetarakan jumlah unsur selain O dan H tahap berikutnya adalah menyetarakan muatan karena reaksi ini reaksi molekuler tanpa pengionan maka tidak muncul muatan dan oleh karena itu ini kita bisa lewati tahapan ini selanjutnya kita setarakan jumlah U dengan cara menambahkan H2U pada ruas yang kekurangan U di persamaan pertama ini KCN tanpa ada U tentunya kalau yang di ruas sebelah kanan ini kan ada U maka yang di sebelah kiri perlu kita tambahkan H2U sebanyak 1 untuk menyesuaikan jumlah U bagaimana dengan persamaan reaksi kedua kita tidak menjumpai U disini di kanan juga tidak ada berarti tidak perlu ditambahkan H2U selanjutnya kita setarakan jumlah H caranya dengan menambahkan atom H yang disini ditandai dengan tanda kurung siku kita lihat di persamaan pertama H di ruas kiri ini ada 2 di ruas kanan tidak ada jadi yang di ruas sebelah kanan persamaan pertama kita tambahkan 2 atom H sehingga jumlahnya sama-sama 2 kemudian di persamaan reaksi kedua kita periksa H disini tampak hanya ada 12 ini ya 12 kemudian di ruas kanan ini tidak ada ini ada 9 kemudian di sebelah sini ada 4 jadi total ada 13 sementara di ruas kiri tadi ada 12 maka yang di ruas sebelah kiri perlu kita tambahkan 1 atom H sehingga jumlah H sehingga jumlah H sama-sama 13 untuk atom-atom lain kan sudah diperiksa di tahap sebelumnya nah sekarang kita tahu bahwa pada persamaan reaksi pertama ini dia melepaskan H hidrogen berarti dia merupakan reaksi oksidasi sementara pada persamaan reaksi kedua dia menerima hidrogen hidrogen ada di ruas sebelah kiri maksudnya hidrogen yang di dalam tanda kurung siku ini ya berarti persamaan kedua ini merupakan reaksi reduksi karena kita menggunakan metode transfer hidrogen hidrogen yang dilepas dengan yang diterima ini harus sama dan nyatanya kan beda ya yang dilepas dua yang diterima satu maka di persamaan reaksi yang kedua ini perlu kita kalikan dengan angka dua sehingga nanti jumlah hidrogen yang diterima sama-sama dua hasilnya kita letakkan di bawah sekarang di persamaan reaksi kedua semua kita kalikan dua sudah selesai kita kalikan nah di sini kita bisa mengatakan bahwa terjadi transfer hidrogen sebanyak dua hidrogen karena yang dilepas dua yang diterima dua maka transfer hidrogen nya sebanyak dua transfer hidrogen yang sebanyak dua ini ekivalen dengan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima artinya ini kalau kita menggunakan metode setengah reaksi atau ion elektron reaksi ini melibatkan dua elektron jadi ada dua elektron yang dilepas ada dua elektron yang diterima jadi ada ekivalensi antara jumlah H yang dilepas dan yang diterima dengan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima kalau mau mengatakan dengan kalimat lain jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redox ini sejumlah dua elektron seperti itu selanjutnya ini kita akan gabungkan kedua persamaan reaksi jadi ruas kiri kita gabung ruas kiri ruas kanan kita gabung dengan ruas kanan tetapi ini terlalu panjang kalau kita gabung ini langsung kita eliminir saja nanti tapi kita tandai dulu disini yang sudah ditandai warna kuning latar kuning ini berarti nanti kita tidak perlu tuliskan ulang sehingga tidak memakan ruang di dalam penulisannya jadi kita gabungkan ruas kiri dengan ruas kiri ruas kanan juga ini kita gabung tentunya oke ternyata tidak mencukupi juga tidak masalah selanjutnya kita periksa adakah unsur sejenis yang muncul di kedua ruas itu kita bisa eliminir jadi kalau kita amati disini tidak ada semuanya berbeda selanjutnya kita periksa kalau ada unsur sejenis muncul dalam satu ruas kita gabung disini kita lihat ada kcn dan 6 kcn ini kalau kita gabung jadinya kan 7 ini jadi 7 kcn salah satu kita pertahankan yang satunya kita habus kemudian di ruas sebelah kanan tidak ada yang sama maka seperti inilah hasil akhir dari penyetaraan reaksi ini ini reaksinya sudah setara kalau mau diperiksa silakan apakah benar jumlah k sama dengan 7 di kiri di kanan apakah juga 7 ini satu saja kita coba k ini ada 1 ditambah 4 ada 5 ditambah 2 ada 7 ini berarti sudah benar reaksinya berarti sudah setara seperti inilah cara menyetarakan jumlah atom dalam persamaan reaksi redog menggunakan metode transfer hidrogen tanpa penginyonan hanya dibutuhkan ketelitian awal saja selanjutnya kita tinggal mengecek kapan harus ditambahkan H kapan harus ditambahkan O kapan harus dikalikan dengan suatu faktor tertentu kemudian tinggal gabungkan kedua persamaan reaksi antara reaksi reduksi dan oksidasi cukup sekian video ini terima kasih sudah menyimak mudah-mudahan dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati